Jadi kalau misalnya kalian mau cari seksofon baru, ya itu akan lebih gampang lah untuk eksekusinya. Tapi gimana kalau yang second? Karena yang second ini nih, selanjutnya saya selalu melihat repairmennya. Nah ini menarik nih. Bukan maksud saya untuk menjatuhkan repairmen satu dan yang lainnya. Enggak, enggak sama sekali. Jadi, cuman gini, terkadang saya menemukan dibanding kalian harus beli second yang di bawah 3 juta. Atau di bawah 2 juta. Sebelum lanjut, kalian bisa support channel ini dengan cara subscribe, terus tonton videonya sampai kelar, like, terus bagiin deh ke media sosial kalian. Oke, selamat menonton. Hai semuanya, selamat datang di channel Youtube saya, Barus J. Di video-video saya yang dulu-dulu, saya sempat bilang kalau misalnya kita mau beli seksofon, apalagi kita masih awal nih. Kita masih pengen belajar, atau mungkin kita mau upgrade alat, atau mungkin kita mau ganti alat, karena mungkin alat yang kita pakai sedang rusak. Tapi kita enggak tahu selok-beloknya seksofon, gitu kan. Saya sering bilang, kalau kalian mau beli seksofon, paling enggak kalian harus ajak teman kalian yang memang benar-benar udah tahu tentang seksofon. Nah, makanya di video kali ini saya mau bikin kira-kira nih, kira-kira. Kalau misalnya kalian ngajak teman kalian itu, teman kalian tuh bakal ngeceknya apa aja. Dan kita bahas di video kali ini. Sebenernya, saya bikin video ini nih, tujuannya adalah biar kalian juga bisa mandiri untuk pilih seksofon sendiri, ataupun kalian tidak dibodohi atau dipengaruhi dengan embel-embel marketing dari teman kalian, atau mungkin dari si penjual. Ya, wajar dong kalau penjual tuh pengen alatnya cepat laku, ya kan. Tapi, enggak jarang juga ada orang yang ngejual seksofon dengan kondisi yang mungkin enggak prima, atau mungkin berusaha diperimakan tapi enggak bisa, ya karena satu dan lain hal mungkin. Jadi, terpaksa harus dijual, mungkin harganya sedikit lebih murah, ya kan. Tapi, kalau misalnya kalian beli dan kalian enggak tahu, ya kayak rasanya kok enggak enak ya, kok enggak enak ya, kok enggak enak ya, kok enggak enak ya. Makanya, saya akan coba bahas. Kita bahasnya di sini adalah seksofon-seksofon yang kondisinya second, atau kondisinya yang sudah pernah dipakai. Jadi, bukan seksofon baru ya. Kalau seksofon baru, sebenarnya kita enggak perlu cek terlalu banyak, karena yaudah, biasanya akan seperti itu, adanya. Tapi, kalau misalnya kalian mau cek, ya yang pasti cek di bagian fingering-nya. Kalau di bagian fingering-nya udah nyaman, lanjut lagi ke pad. Pad ini akan mempengaruhi kenyamanan kalian, permainan kalian juga nantinya. Proses belajar kalian itu juga berpengaruh. Ya, menentukan embosur, segala macem. Kalau saksonya bocor ya, agak susah belajarnya gitu loh. Makanya, itu harus ngecek pad. Ngecek pad harus pakai lampu LED. Kalau misalnya kalian belum bisa niup dengan proper, ya lampu LED akan lebih membantu. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian pakai lampu LED, kalian bisa cek bagian bocor-bocornya. Ya, yang pasti semua pad-nya itu harus tertutup. Rapat, tidak ada cahaya yang keluar dari si lampu. Lampu masukin ke sini. Terus abis itu, kalian cek satu-satu pad-nya. Ya, kalian coba buka-buka gini. Kalau misalnya pas ditutup dia memang tidak ada cahaya sama sekali. Itu aman. Sampai ke bawah-bawah. Sampai di bagian base. Paling bawah. Oke. Itu kalau yang baru. Setelahnya, kalau yang baru ya paling kelengkapannya. Rata-rata, seksopon baru akan memberikan mood piece, akan memberikan aksesoris-aksesoris yang lain ya. Tapi ya, kalian cek aja lah. Kira-kira ada nggak mood piece-nya, bawaannya. Terus mungkin read kadang ada cord grease, strap. Terus apalagi ya, biasanya ada kartu garansinya. Kayak gitu-gitulah. Tapi kalau misalnya nggak ada pun sebenarnya ya nggak terlalu masalah juga sih. Apalagi di Indo kayak masih belum lah. Jadi kalau misalnya kalian mau cari seksopon baru, ya itu akan lebih gampang lah untuk eksekusinya. Tapi gimana? Kalau yang second. Karena yang second ini, triknya lumayan banyak kalau buat saya ya. Jadi kayak penuh-penuh dengan detailing dan hati-hati gitu. Kalau kita nggak kebiasa, pasti kita akan tertipu. Tapi ya, jangan sampai kalian tertipu dengan hal-hal kayak gini. Yang pertama, pasti ngetes kebocoran. Yaitu pakai lampu. Kenapa kok nggak ditiup? Ya, pertama saya membayangkan kemungkinannya kalian itu belum bisa nip yang proper. Atau mungkin nipnya masih belum terbiasa. Sehingga kalian harus punya lampu untuk ngecek si saksonya. Dan itu penting banget. Kalau misalnya kalian cek pakai lampu dan ternyata lolos semua. Nah, semua padnya tertutup dengan rapat, tertutup dengan baik. Berarti aman. Tidak ada masalah. Habis itu, kalian juga harus cek necknya. Ya, apakah necknya ini disini nih ada bocornya kah? Terus misalnya kalian coba pasangkan ke bodinya. Ya, kalian coba pasangkan ke bodinya itu dia rapat atau nggak? Atau longgar? Atau dia goyang? Ya, di bagian necknya ini. Kalau misalnya goyang, ya kalian harus hati-hati. Tanyakan kembali apakah saksonya pernah jatuh atau mungkin pernah direparasi besar. Sehingga si necknya ini harus sampai goyang-goyang. Oke? Itu juga penting. Gitu loh. Terus, kalau misalnya necknya, saya mau beli sakso tapi necknya kok nggak? Nggak nutup ya, Bang. Jadi kayak dia naik sedikit gini nih. Nah, itu biasanya bisa di-adjust di bagian sininya. Oke? Biasanya kalau sellernya juga sekaligus repairman, dia pasti akan adjusting. Adjust sendiri gitu loh. Bakal di-adjust lagi. Dan itu bagian neck nggak terlalu. Inilah. Masih bisa lah untuk kalian bending sedikit gitu loh. Jadi biar agak lebih, nutup. Dan di sininya, di bagian sini akan lebih aman lagi kalau buat main. Jadi masih bisa buka-tutup setinggi ini gitu. Oke. Terus juga kalian perhatiin yang namanya. Tadi pad udah, neck udah. Terus, den. Den itu adalah... Apa ya bahasanya ya? Den itu... Penyok. Nah, itu. Perhatikan penyok-penyoknya. Penyoknya ada di mana aja. Ini juga penting. Kalau misalnya penyoknya ada di bagian bawah, gini-gini. Ini masih terbilang sangat wajar selama penyoknya tidak parah ya. Sebenarnya ini di saksu saya ini ada penyoknya nih sedikit. Ini jadi si bow guard-nya ini nih. Itu nggak nge-curve secara merata. Dia agak sedikit. Nah, ini lurus sedikit terus baru melengkung lagi. Ini karena benturan. Ini nggak masalah. Buat saya itu nggak terlalu masalah. Terus, kalau misalnya... Den-nya ada di bagian bell juga. Ya, nggak begitu masalah lah. Selama si penyoknya itu tuh tidak terlalu besar. Yang sedikit agak was-was itu kalau misalnya penyoknya ada di neck. Kalau sedikit banget penyok, itu sebenarnya nggak terlalu masalah sih. Cuman kalau misalnya bisa, ya jangan yang penyok. Tapi kalau memang sudah terlanjur suka sama finishing-nya, sama saksonya. Ya, nggak masalah juga. Asalkan kalian coba dulu dan kalian udah tahu karakternya apakah sesuai dengan yang kalian mau. Balik lagi masalah pet yang bocor. Atau pet yang nggak nutup. Ini sebenarnya... Apa ya? Agak susah sih kalau buat teman-teman yang masih awal-awal belajar terus pengen upgrade. Tiba-tiba karena harus ganti sakso mungkin atau mungkin sakso sebelumnya ada kerusakan apa sehingga... Kalau di service harganya lebih mahal daripada sakso-nya. Terus kalian mau punya sendiri, beli second. Nah, ini agak susah sebenarnya. Yaitu den di bagian tone hole. Ya, den di bagian tone hole. Den di sini nih agak susah untuk dilihat pakai mata. Kalau misalnya dia dennya kecil atau penyoknya kecil sehingga bikin tone hole-nya itu tuh nggak bulat banget. Itu bisa jadi masalah untuk jangka panjang. Mungkin untuk sekarang kalian pakai gitu masih... Tapi nanti pas kalian harus repair semuanya... Si pet yang kena sama tone hole yang nggak rapi ini nih... Biasanya akan lebih cepat bermasalah. Dan itu biasanya lebih cepat ganti pet-nya. Nah, gitu loh. Bagaimana kalau kayak gitu-gitu biasanya butuh reparasi lagi, butuh overhaul lagi. Sehingga lumayan membebani. Kecuali kalau misalnya kalian memang sudah suka sama sakso-nya. Kalian suka dengan mereknya, finishing-nya, dan segala macem ya. Yang sifatnya sudah subjektif. Dan kalian pengen benerin itu total. Ya, itu udah balik lagi ke kalian. Biasanya yang saya lihat, apalagi jaman-jaman sekarang online gitu kan. Saya juga lihat dari kelengkapannya dulu. Kelengkapan dari si sakso-nya. Si sakso ini punya case yang ori atau nggak. Terus habis itu, apakah ada kelengkapan lainnya yang diberikan oleh si seller? Terkadang ada yang seller tuh ngasih strap. Ada yang mungkin kasih mood piece-mood piece yang mungkin murah buat kita belajar. Bisa langsung tiup gitu kan. Sama ligaturnya. Atau mungkin cuman batangan aja. Sakso-nya aja tanpa case, tanpa mood piece. Dan cuman memang segini doang. Oke, itu juga kalian perlu tahu. Karena dari situ kita bisa menentukan harganya. Nah, harga ini juga berpengaruh. Kalau misalnya kalian mau beli ala second, pastikan dulu kalian juga harus survei. Itu yang biasa saya lakukan ketika saya mau ambil si sakso saya yang ini. Saya harus survei dulu. Kira-kira harganya di pasaran itu berapa? Yang ada di Indonesia berapa? Kira-kira harganya berapa? Itu tahun berapa? Terus habis itu kalian lihat di pasar yang internasional. Itu harganya berapa? Apakah make sense? Ya kan? Dan biasanya dari harga-harga itu kita tahu kelengkapannya apa aja. Nah, kalau misalnya kalian beli sakso-nya batangan. Ya, kalian bisa menawar. Gitu loh. Istilahnya kalian bisa tawar harganya biar nggak terlalu mahal. Ya, soalnya gini ya. Kalau misalnya jualnya batangan, harganya kaya harga komplit satu set. Ya, menurut saya kalian akan rugi banyak. Tapi kalau misalnya kalian belinya batangan, harganya lebih murah daripada yang jualnya satu set. Satu set itu sudah ada mudpis. Ya, nggak mudpis lah. Case, strap. Nah, ya biasanya sih ada case-nya gitu loh. Kalau misalnya nggak ada case-nya dan harganya lebih mahal. Ya, baik-baik lah. Kalian harus diskusikan sama temen yang kalian percaya. Kayak gitu. Selanjutnya, saya selalu melihat repairmen-nya. Nah, ini menarik nih. Bukan maksud saya untuk menjatuhkan repairmen satu dan yang lainnya. Nggak, nggak sama sekali. Cuman, gini. Terkadang saya menemukan... Ada seller-seller yang sedikit curang. Nah, ini yang bahaya ya. Saya pernah dengar ada yang bilangnya, Saksu ini udah di repair sama repairmen A. Saksu ini udah pernah di overhaul repairmen B. Dan lain sebagainya. Tetapi, ketika saya ngobrol dengan repairmen-nya. Dan, yang mengagetkan saya adalah repairmen-nya bilang, Tadinya sudah saya repair, Tapi di repair sendiri sama penjualnya. Habis itu dijual. Ada yang gitu ada dulu, tapi nggak tahu sekarang ya. Ada yang mungkin repairmen-nya udah selesai setting, Selesai finishing dan segala macem dikirim. Dan pengirimannya mungkin di perjalanan ke banting-banting, Ke lempar dan segala macem. Sehingga sampai di tempat sellernya, sellernya nggak ngecek. Lalu sellernya kirim ke kalian di kota yang lumayan jauh. Sehingga ada termin kedua untuk dilempar-lempar dan ke banting-banting. Sehingga sampai di kalian, Kok saksonya nggak bunyi? Nah, Itu kalian juga harus cross-check ke repairmen-nya juga. Kalian harus tanyakan. Kalau bisa memang harus ditanyakan. Ini pernah nge-repair ini nggak? Kondisinya gimana? Untuk kalian survei aja sih sebenernya. Kecuali kalau misalnya kalian beli saksonya itu tuh di repairmen-nya. Biasanya ada tuh beberapa repairmen-repairmen yang jual sakso. Nah, sakso-sakso itu biasanya bisa kalian tanyakan. Kondisinya bagaimana? Dari atas sampai bawah. Apakah aman? Terus pet-petnya apakah ada yang bocor atau sudah rapat semua? Kondisi necknya pernah di repair atau nggak? Terus lain sebagainya lah. Macem-macem gitu loh. Itu kalian bisa tanyain. Kondisi kesehatan dari si seksofonnya. Terus kalau misalnya mau beli. Belinya ini nih. Dapatnya apa aja? Itu juga kalian harus tanyakan. Jadi, setelah kalian bayar ternyata. Kalian mikirnya nih. Oh, saya udah beli mahal-mahal. Jadi harus gratis songkir dong. Dari penjualnya. Terkadang tidak semudah itu. Ya, guys ya. Kadang kita juga harus menghargai orang lain. Itu yang penting. Oke. Jadi, kalian juga harus tanyakan dulu. Semuanya sedetail mungkin. Termasuk salah satunya screw. Ya, kadang ada orang yang pengennya defaultnya. Sehingga screwnya harus pakai screw yang model telinga. Dan yang ini kan screwnya udah custom. Dan sekarang udah lumayan banyak orang-orang yang pakai screw custom. Jadi, kalian juga perlu tanyain juga screwnya. Kalau misalnya nggak ada. Kalau misalnya kalian juga suka. Ya, itu udah hak kalian. Tapi kalau pengen yang default-defaultnya. Ya, entah ya. Terserah kalian juga sih. Kalian mau tawar, kek. Mau nggak, kek. Ya, tergantung lah. Hak kalian. Kalau misalnya di online-online. Kalian harus minta foto terbarunya. Terkadang. Foto yang dipajang. Itu mungkin foto-foto. Yang bisa dibilang. Sebulan lalu. Dua bulan lalu. Ya kan. Dengan kondisi yang tidak seperti yang sekarang. Jadi, paling nggak. Kalau memang bisa kalian minta foto-foto terbaru mereka. Foto-foto yang. Mungkin live. Atau mungkin kalian bisa untuk video call. Ya. Untuk melihat kondisinya. Ya. Tapi memang better. Di foto atau di videoin sih. Dengan kondisi terkini. Biasanya itu akan lebih bagus ya. Karena kan. Kebanyakan. Sekarang. Orang-orang jual seksofon kan pasti. Sudah dites. Sudah ditiup. Sama banyak orang. Ya. Kita nggak tahu. Mungkin ada. Kecatatan apalagi yang nambah. Ya. Semoga sih. Jangan sih ya. Kalau misalnya ada kecacatan yang nambah. Kan ya pasti akan kelihatan. Di foto asli. Dan. Eh. Di foto sebelumnya. Dan di foto terbarunya. Gitu. Jadi kalian bisa menentukan juga dari situ. Yang terakhir. Kalau misalnya kalian mau beli seksofon. Pastikan kalian punya. Dananya. Kalau kalian tidak punya dananya. Ayo jangan beli. Dana kalian. Minimal. Minimal. Itu sekarang. Udah di angka. 5 jutaan. Kalau misalnya. Ada dari kalian ini nih. Ini nih. Ya. Yang. Menanyakan. Bang. Kalau beli sakso. Di bawah 3 juta. Apakah ada? Ya. Terkadang ada. Second. Ya. Adalah. Ada lah. Ada. Beberapa tuh ada. Yang 3 juta. Tapi. Pertanyaan saya. Apakah seksofon itu. Akan anda gunakan. Untuk. Belajar. Kalau memang itu dipakai buat belajar. Saya sarankan. Mending kalian beli yang. Baru. Yang harga. 5 jutaan. Dan itu sudah. Oke. Banget. Buat. Belajar. Dibanding kalian harus beli second. Yang di bawah 3 juta. Atau di bawah 2 juta. Biasanya. Sakso-sakso yang kayak gitu tuh. Sakso-sakso yang. Butuh. Repair. Lebih. Banyak. Sehingga kalian harus keluarin duit. Lebih banyak lagi. Jadi jangan sampai. Kalian. Mendapati hal yang seperti itu. Atau menanyakan hal seperti itu. Ya. Paling nggak. Sediain 4 juta sampai 5 juta. Itu kalian pasti sudah dapetin. Seksofon dengan. Kualitas yang oke. Ya. Oke aja. Nggak yang bagus-bagus banget. Nggak. Oke lah. Oke lah. Sekian dulu video kali ini. Semoga bisa menginspirasi. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan lebih. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan terima kasih. Udah nonton sampai di detik ini. Dan. Pasti kalian juga bertanya-tanya. Nggak sih. Berarti better beli yang. Vintage. Atau yang modern. Kita bahas di next video ya. See you. God bless you. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih.